Musik Naas menimpa seorang pengendara sepeda motor Supriyadi, 48 tahun asal Kecamatan Giri, Banyuwangi pada minggu 26 November 2017. Ria tersebut tertimpa pohon tumbang saat melintas di wilayah Jalan Hayemuruk, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Pohon itu tumbang diperkirakan akibat angin kencang, apalagi bagian akar pohon sudah rapuh. Atas kejadian itu, Supriyadi mengalami luka-luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri. Untung saja dalam isiden tumbangnya, pohon terambesi tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk sementara, Supriyadi beserta istrinya bersilahan di pinggir jalan sambil melihat sepeda motornya yang juga tertimpa pohon. Saat itu, untung saja ada anggota Sabara yang sedang patroli di Jalan Hayemuruk. Dengan melihat kejadian tumbangnya, pohon anggota yang berjumlah enam orang langsung mengamankan serta mengatur arus lalu lintas serta memberikan pertolongan pertama kepada Supriyadi. Jadi kita dari regu patroli Pores Banyuangi, kebetulan kita setelah melaksanakan patroli di Gardu, Gardu PLN di kiri. Setelah kita balik, kita mau putar-putar kota lagi, kita melihat ada kejadian pohon tumbang. Jadi tepatnya di Simpang Tiga Giri, karena pohon tumbang sempat mengkena pengendara jalan, tapi untungnya mereka tidak apa-apa, hanya luka ringan saja. Karena memang kondisi jalannya juga licin karena hujan, kondisi pohon juga tua dan memang diperlukan dari DKB untuk memangkas. Jadi pohon-pohon yang sekiranya sudah tua dan mengakibatkan kerawan-kerawan di jalan, sekiranya bisa di, mungkin dibersihkan ataupun dipotongi lagi dananya. Ya, terutama untuk keselamatan para pengendara jalan yang lainnya. Karena sudah masuk musim hujan juga, kita kuatrinya pohon tumbang nanti akan mengakibatkan yang kecelakaan ataupun kerugian pengendara jalan yang lain. Itu saja juga. Haripunomo melaporkan untuk Banyuangi TV. Terima kasih telah menonton!